Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tantan Nugraha dari program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia disini saya akan membuat aset aset yang akan digunakan dalam pengembangan Medcard dalam penelitian yang berkaitan dengan spasialsen disini aset yang akan saya buat yaitu aset ilustrasi wortel disini pertama-tama kita siapkan lembar kerjanya atau artboardnya terlebih dahulu sampai seperti ini kita siapkan di Adobe Illustrator selanjutnya setelah kita siapkan artboardnya atau lembar kerjanya kita akan mengkopikan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya nah sketsa yang sudah kita buat sebelumnya dibuat secara manual menggunakan pensil dan kertas kita ctrl C disini lalu kita ctrl V disini supaya muncul disini nah selanjutnya kita atur ukuran dari sketsa ini kita atur kurang lebih ukurannya seperti ini nah selanjutnya setelah kita memasukkan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya kita pilih color palette atau pewarnaan yang akan kita gunakan nanti dalam mewarnai aset yang akan kita buat nah pertama-tama karena disini wortel itu biasanya berwarna oranye maka kita cari color palette yang berwarna oranye seperti ini lalu kita pilih lalu kita screenshot nah setelah kita screenshot kita masukkan dengan cara di ctrl C tadi lalu kita ctrl V ke sini lalu kita posisikan di sebelah sini color palette-nya nah ini color palette untuk bagian tubuh dari si wortelnya sementara bagian daun dari si wortelnya kita pakai color palette yang sudah ada sebelumnya kita pakai sebelumnya ya nah ini kita ctrl C lalu pindahan kita ke sini kita pindahan ke sini ctrl V nah kita atur posisinya seperti demikian nah setelah ini kita kunci terlebih dahulu bagian layer ini lalu selanjutnya kita buat layer baru new layer dengan nama layernya itu yaitu wortel nah seperti ini setelah kita buat layer baru selanjutnya kita tinggal melakukan tracing pada objek yang akan kita buat ini yaitu wortel nah pertama-tama disini saya akan melakukan tracing terlebih dahulu pada bagian tubuh wortelnya nah kita pilih ini yaitu purfatur tool atau kita juga bisa menggunakannya dengan shortcut shift plus dan yang melengkung gitu nah kita klik yang ini lalu kita lakukan tracing pada bagian wortel ini nah kita tracing pada bagian yang paling besar dari wortelnya ini dulu nih secara keseluruhan kita tracing satu per satu nah supaya warna atau fill dari apa ya dari cat yang kita buat ini hilang supaya kita bisa melihat sketchanya kita atur dulu di bagian appearance selalu ke fill nah disini kita non-kan selebih dahulu yang ini ya di non-kan seperti ini kita lanjutkan proses tracing kita ikuti sketch yang sudah kita buat secara manual tadi seperti ini seperti ini nah sampai selesai otaknya ada yang melanggung disini nah seperti ini kita hapus bagian sini nah setelah selesai seperti ini kita rapihkan terlebih dahulu sketchnya ini sekarang merapihkannya seperti ini satu per satu nah seperti ini kita tinggal rapihkan nah setelah kita rapihkan seperti ini kita akan mewarnai pad yang sudah kita buat ini dengan color palette yang warna oranye warna oranye ini kita pilih bagian belakangnya itu akan agak lebih tua nah kita pilih yang sebelah sini saja nah ini kita pilih sebagai warna utamanya nah selanjutnya kita akan melakukan tracing pada bagian belakang ini nih nah supaya kita bisa melakukan tracing kita atur terlebih dahulu opasitas pad atau shape yang sudah kita buat ini nih untuk mengatur opasitas supaya terlihat terantaran kita beralih ke appearance tapi terlebih dahulu kita klik bagian pad yang ini segini semuanya lalu kita beralih ke appearance lalu ke opacity di opacity ini kita atur opacity nya kita turunkan dari 100 menjadi kurang lebih 36 nah seperti ini selanjutnya kita bisa melakukan tracing terhadap bagian yang ini nah kita untuk melakukan tracing masih sama seperti sebelumnya yaitu kita akan menggunakan curvature tool kita klik lalu kita lakukan tracing pada bagian ini dari bagian bawah terlebih dahulu ya seperti ini kita lakukan tracing nah ketika kita ingin zoom dari bagian dari artboard ini kita tinggal klik ctrl ditambah plus nah seperti ini nah dan supaya warna atau fill dari pad ini hilang atau tidak terlihat kita ganti fill disini itu menjadi non seperti ini nah selanjutnya kita lanjutkan proses tracing yang kita lakukan ini seperti ini nah kita lanjutkan sampai selesai ikuti sketch saya yang sudah kita buat seperti ini kita ikuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah tercipta si pad untuk bagian atasnya seperti ini kita atur warnanya menggunakan airdrop tool lalu kita alahkan airdrop tool ini ke color palette yang sudah kita miliki nah misalkan kita ke seperti ini ke ini coba kita lihat wah seperti ini hasilnya lalu kita tingkatkan lagi opasitas bagian belahangnya nah untuk meningkatkan opasitas kita klik yang ini lalu kita taikan dari 36 menjadi 100 opasitasnya seperti ini kita tinggal merapikan bagian bagian kanannya ya eh bagian kirinya nah sebelah sini ya kita rapikan kita paratkan sampai air seperti ini betar nah kita paratkan seperti ini kita lanjutkan ke yang bawahnya sampai setelah ya nah seperti ini terlihat lebih rapi untuk bagian atasnya apabila dirasa kurang menarik atau kurang pas antara warna belakang sama depannya kita bisa atur kembali menggunakan eyedrop kita pilih ke warna ini atau kita ke sini seperti yang sini aja yang begini nah udah bagus selanjutnya setelah kita membuat bagian badan wortelnya kita bisa melanjutkannya untuk membuat bagian daun wortelnya nah untuk membuat daun wortelnya kita akan melakukan tracing ulang kita tracing bagian sini dari sini ke sini seperti ini kita lanjutkan nah untuk menghilangkan fillnya seperti yang sebelumnya kita klik fill ini lalu klik non supaya hilang nah jadi supaya terlihat gitu sketch saya yang kita buat nah seperti ini nah sampai sini nah seperti ini sampai situ selanjutnya kita akan mewarnai bagian daunnya untuk mewarnai bagian daunnya kita menggunakan addrock lalu kita ke bagian flavor yang di bawahnya nah kita pilih warna yang agak muda nah yang ini nah selanjutnya setelah kita pilih warna yang lebih muda ini oh kita salah-salah kita pilih warna yang lebih tua nanti supaya di dalamnya itu ada warna yang lebih muda nah selanjutnya seperti setelah ini kita karena di dalamnya itu masih ada sketch yang harus kita buat yang harus kita tracing maka kita turunkan opasitas dari bagian daun yang ini untuk menurunkan opasitas kita klik opacity yang disini kita turunkan dari 100 sampai 24 kurang lebih ya nah seperti ini selanjutnya kita melakukan tracing ulang disini nah ini kita non-aktifkan tolannya kita buat non kita lanjutkan tracingnya nah seperti ini selanjutnya kita warnai bagian tengah ini untuk warna yang lebih muda yang ini seperti ini nah selanjutnya kita ini turunkan opasitasnya seperti ini karena kita masih ada satu lagi yang perlu di tracing itu yang ini nah setelah kita tracing kita akan mengganti mengganti warna ini kita ganti warna ini menjadi warna yang hijau tua banget yang ini nah sudah seperti ini kita beri efek lengkungan sedikit disini nah seperti ini lalu kita kita naikkan opasitas yang belakang-belakangnya ini kita naikkan dari 24 di 100 selalu dari 46 menjadi 100 juga nah seperti ini udah terbentuk daun dari wartelnya kita men semuanya kita group nah seperti ini setelah kita group kita copy dengan cara kontrol copy lalu kita atur sedikit rotasinya rotasinya nah agak kepinggir seperti ini lalu kita atur arrangenya agar di belakang daun yang pertama tadi kita buat arrange lalu send to back seperti ini nah setelah seperti ini kita group yang pertama dengan kedua kontrol G setelah seperti ini kita atur penempatan daunnya nih sebelah tengah seperti ini lalu kita arrange send to back supaya daunnya ada di belakang portal nah seperti ini proses pembuatan asset portal sudah selesai sekian dan terima kasih